Oke, hello everyone. Today we are going to learn about either, or, neither, nor, both, and as conjunction. So, they are considered as paired conjunction. Jadi harus berpasangan. Either berpasangannya harus dengan or, neither harus dengan nor, dan both harus dengan and. Dan semuanya adalah conjunction, or we can call this paired conjunction. Let's start to see the examples of one by one. The first one, either or. Let's find the definitions about it. Either or is a correlative conjunction to connect things which are the same types, phrases, clauses, or words. Jadi secara tidak langsung kita belajar parallel structure. Because either or itu harus paralel dari apa yang terdapat di setelah either, dan apa yang terdapat di setelah or itu harus setara atau paralel. Bisa menghubungkan frasa, klausa, dan kata. Kata di sini bisa dengan kelas kata yang sama. First example, either my brother or my sister will apply for a new job. Ada either dengan or. Yang dihubungkan adalah my brother dan my sister. Dan semuanya memiliki kedudukan yang sama. My brother kata benda, my sister juga benda. Jadi sudah setara. Either or. Di sini berarti yang daftar kerja itu antara brother saja atau sister saja. Jadi hanya salah satu di antara mereka, bukan keduanya. Next, you can either come with me now or walk home. Di sini juga ada either dan or. Sudah berpasangan. Yang dihubungkan adalah come with me now dan walk home. Ada dua kata kerja yang dihubungkan. Come with me now, jadi bareng sama saya, atau walk home. Jadi pulang saja sendiri ke rumah. Jadi di sini menghubungkan dua hal yang sama. Come with me, walk home. Jadi yang dihubungkan persisnya adalah come dan walk. Sama-sama kata kerja. Jadi untuk nomor dua tadi, nomor dua tadi berarti kamu pilih antara kamu bareng sama aku atau pulang ke rumah jalan kaki. Kemudian, his shirt is either black or gray. I don't remember at all. Jadi di sini kemeja dia atau baju dia itu kalau nggak black, kalau nggak hitam, ya abu-abu. Jadi hanya salah satu di antara mereka. Karena I don't remember at all. Saya tidak ingat sama sekali. Antara black or gray. Di sini juga sama. Sama-sama menghubungkan warna. Black sama gray. Separa. Next, either I drive to the airport or I get a taxi. Jadi antara saya itu nyetir ke airport atau ke bandara atau saya akan naik taksi. Jadi hanya salah satu di antara dua pilihan itu. Next, we have neither nor. Is a creative conjunction to say that two or more things are not true? Tidak betul. Oke, the next one we have neither my brother nor my sisters go to San Francisco. Ini adalah contoh dari neither nor. Yang menghubungkan my brother dan my sisters. Kalau ada neither nor menghubungkan singular noun dan plural noun, maka plural noun-nya ditaruh di belakang saja. Oke, kemudian verb-nya itu ikut kata kerja yang terakhir, yaitu yang my sisters. So, when we have neither nor that connect two things, in this case it's my brother and my sisters, singular noun and plural noun, so the plural noun should be placed in the ending. Jadi di akhir. Maksudnya akhir itu di setelah nor-nya. Kemudian verb-nya itu ikut ke kata kerja, I'm sorry. Verb-nya itu ikut kata benda yang terakhir, yang paling dekat dengan si verb tersebut. Di sini adalah my sisters, plural. Maka verb-nya adalah go. Oke? Next, they speak neither Dutch nor Italian, but a strange mixture of the two. Jadi di sini menghubungkan dua bahasa ya, Dutch dan juga Italian. Mereka tidak berbicara menggunakan bahasa Belanda dan juga bukan bahasa Italia. Tapi perpaduan di antara mereka, perpaduan di antara kedua bahasa tersebut. Jadi bukan Dutch, bukan juga bahasa Italia. Next, we neither know nor care what happened to the case. Ada neither nor. Dan di antara mereka menghubungkan no dan care. Sama-sama kata kerja. Jadi sudah paralel. Saya tidak tahu dan tidak peduli tentang apa yang terjadi pada kasus tersebut. Jadi sama-sama tidak melakukan kedua hal tersebut. Next, you should correct neither what I wrote nor what I presented. Jadi kamu tidak harus membenarkan apa yang saya tulis dan apa yang saya presentasikan. Jadi tidak melakukan kedua hal tersebut. Oke, that's neither nor. Kemudian yang selanjutnya adalah both. Berpasangan dengan and. Jadi both and refers to two things or people together to emphasize two coordinated elements in a sentence. Jadi mengumpulkan dua hal atau dua orang yang berbeda untuk jadi satu agar memberikan penekanan. gitu ya, memberikan penekanan pada kata yang disampaikan. Next, for example, both men and women complain about the service. Jadi baik laki-laki maupun perempuan complain terhadap layanannya. Jadi keduanya, kedua-duanya ini sama-sama complain. Next, I felt both excited and sad at the same time. Jadi saya merasa bahagia dan sedih di waktu yang sama. Excited and sad. Sama-sama kata sifat ya di situ ya. Kalau tadi yang both men and women itu sama-sama kata benda. Next, we both clapped our hands and stomped our feet. Di sini both and sudah berpasangan dan menghubungkan clapped our hands dan stomped our feet. Jadi sama-sama menghubungkan kata kerja. Jadi tidak bisa mencampur antara kerja dengan sifat, sifat dengan benda, benda dengan kata kerja misalnya. Jadi harus setara. The next one, and also the last one. She conducted the research into both how children acquire the language and how they develop the language skill. Di sini sama-sama ada klausanya. How children acquire the language and how they develop the language skill. Jadi kita sudah belajar macam-macam dari peer conjunction beserta definition and also the example. I think that's all everyone for today's meeting and I hope this is helping you to answer the questions about either, neither, and good. Thank you so much and bye. Terima kasih. 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 Terima kasih.